Welcome to Ring The Bell Yo what is up, Lila Anang is back Jadi buat temen-temen di Ring The Bell kali ini kita bakal bahas ya Season baru, dimana kalo kita ngomongin season baru tuh gak lengkap kalo kita gak ngomongin soal bursa transfer ya kan Bursa transfer kali ini kemarin baru aja di non sama pihak PUBG Mobile eSport ID Bahwa dibuka dari 24 Mei sampe 1 Juli 2022 38 hari Waktu yang cukup lah buat trial, buat bidding, buat listing Cari mana yang cocok komposisi atau ibaratnya rebuild ulang Ya kita tidak tau Bisa dibilang season kali ini mungkin belum terlihat ya dalam seminggu ini Biasanya seperti biasa sih pasti bakal hari-hari deket-deket deadline ataupun lock roster Baru banyak tuh geliat-geliat transfer yang mulai kelihatan Nah tapi sebelum open transfer ini dibuka Ada beberapa postingan farewell yang udah di upload oleh tiga tim PMPL season yang lalu Atau Sprint Eh Sprint lagi Spring Oleh tim dari peserta Spring PMPL ID 2022 Nah menariknya itu adalah ada tim GPX Ada Voin dan juga ada DG Dimana Voin melepaskan dua orang playernya Yaitu ada Dubs dan juga Nyong Dimana kalau kita tau icon daripada seorang dari sebuah tim Voin itu adalah Dubs ya Dubs 2K Yang udah ngebela Voin beberapa season di PMPL akhirnya harus bisa dibilang berpisah Kalau Nyong sendiri melusuri daripada caption yang sudah di upload oleh Voin Karena masalah akademi yaitu berfokus untuk menyelesaikan urusan akademinya ya Dimana kita juga tau Nyong ini adalah salah satu player komunitas Voin yang akhirnya naik level ataupun naik kelas menuju PMPL bersama Voin di season kemarin yaitu di Spring 2022 Terus kita juga tau ada bilot ya bilot yang dari GPX kemarin Mungkin secara dat stick ataupun data dan statistik belum begitu kelihatan Tapi bisa dibilang kalau secara alasannya itu kayaknya mungkin kalau dari nggak salah itu keluarga ya dari beberapa orang terdekat bilot Setelah ditelusuri kayaknya alasannya keluarga gitu jadi dia kayak fokus kehidupan real life lah Kalau untuk Miliano sendiri dari DG itu gue sendiri nggak tau alasannya kenapa Mungkin ketidak cocokan atau mungkin semestri dan segala macem Tapi yang pasti udah jelas nih 3 tim ini udah pasti mencari player baru Voin komposisinya udah pasti cari min 2 Terus ada Nero juga eh sorry ada DG kemudian ada juga GPX ya Kalau GPX sendiri sih kemarin ada di beberapa tour offline Ada jajal satu nama baru ya tapi belum bisa dispel karena mungkin masih trial and progress ya masih cocok-cocokin Karena di podcast gue yang waktu itu sama analis dan juga sama manajernya GPX yaitu Gu Gunco dan juga Morphe Atau Morpheus Kalau mereka itu mencari temannya Rosemary Season ini Rosemary harus punya temen gitu Mungkin bisa dibilang kayak hard carry gitu atau ibaratnya yang bisa ngimbangin permainan liar dari seorang Rosemary Karena kita tau sendiri ya Rosemary tuh kalau ketika udah di in game tuh daripada 3 temen yang di GPX kalau lagi di battleground Rosemary bener-bener pergerakannya itu liar dan segala macem jadi bisa dibilang mereka pasti cari tipikal yang hard carry seperti Rosemary kurang lebih 11-12 lah Jadi bisa sama-sama agresif permainannya GPX Kalau untuk DG ya miliannya juga jarang dapet jadwal main atau mungkin kayak belum padu aja sama 4 temen lainnya Tapi mungkin DG bakal nyari orang yang rolnya fleksibel atau bisa dibilang mengisi semua tempat ketika siapa aja bisa dimainkan gitu Nah selain 3 tim itu Selain 3 tim itu Ada lah pasti beberapa rumor underground atau ibaratnya obrolan komunitas yang kayak si A udah ngejel si B, si B udah ngejel si C segala macem Kayak mungkin lagi ya seperti yang gue bilang mungkin seminggu ini belum bakal kelihatan kayak si tim A, tim B, tim C ataupun tim manapun yang bakal kelihatan mencoba jajel player Tapi mungkin nanti biasanya tuh hal-hal kayak gitu kelihatan di turnamen-turnamen of season ya Ketika mereka lagi jajel player baru mungkin pakai akun second yang pakai ID-nya bukan nama aslinya gitu atau bukan nama yang biasa mereka pakai sebagai IGN Ya kita gak tau juga Tapi yang pasti seminggu ini mungkin bisa dibilang baru beberapa tim yang udah open beat ataupun lempar-lempar nama Kalau ini open transfer, kalau ini harganya segini, terus juga mungkin ada beberapa tim lain yang sudah trial intense dari offseason kemarin Mungkin sekedar trial intense aja mencoba komposisi dan juga semestri bersama tim yang sebelumnya Kalau cocok mungkin baru bakal diangkut ya Karena yang seperti kita tau dalam asas dasar sebuah logika transaksi itu adalah harga cocok, offer oke, pemain mau baru dong bisa diangkut Ya pokoknya ditungguin aja pasti mungkin bakal banyak kejutan juga Dan juga ada satu hal yang menarik juga Kalau kalian ingat ya sekarang di event official itu yang lagi running adalah di Jumat besok lebih tepatnya di weekend besok itu adalah PMVB PUBG Mobile Valkyrie Battleground Untuk ladies ya seperti PMPL secara skemanya 3 Minggu Liga Kemudian nanti mungkin bakal ada finalnya belum tau online atau offline Dan ada beberapa nama yang comeback ya Ada beberapa nama yang comeback baik dari player ada juga tim yang akhirnya memunculkan diri lagi di skena profesional dari PUBG Mobile yaitu ada mob ya Karena mob bisa dibilang juga lama tidak terlihat ya lama tidak terlihat Lama terlihat apakah ini akan menjadi momentum mereka comeback atau mungkin mereka bakal kerjasama sama tim PMPL yang sudah ada kita tidak tau juga Karena kita juga udah melihat contohnya waktu itu mob kerjasama sama supply bank ya Mungkin kali ini ya kita tidak tau apakah mereka akan ekosisi ataupun kolaborasi kita juga tidak tau juga And then mungkin sebagai penutup ya Mungkin bakal banyak yang merubah secara garis besar atau tidak kita tidak tau juga Karena masih bisa dibilang 38 hari adalah waktu yang tepat untuk menyesuaikan keputusan Keputusan ataupun ibaratnya kebutuhan untuk season sekarang ya kalau bisa bisa kita bilang season fall fall PMPL split Dan juga mungkin tambahan buat temen-temen yang tadi udah lihat instastory gue ya instastory rbj esport Kalau onyx lagi cari analis ya mungkin bisa dibilang sebagai asisten coach ataupun eh Temennya untuk coach boning ya ataupun coachnya onyx yang sekarang ya Jadi buat temen-temen mungkin yang mau apply bisa langsung kirim submit-submit portofolio kalian ke email dari manager onyx yaitu rix Udah paling itu aja ring the bell mungkin bakal balik lagi ketika udah ada announcement transfer ataupun rumor-rumor yang kalian bisa bisikan di kolom komentar ataupun di DM Instagram Jadi buat temen-temen jangan lupa di subscribe gue belum bisa spill banyak pasti yang pasti beberapa minggu ke depan sampai akhirnya nanti lock roster Bakal banyak pergerakan-pergerakan transfer yang mungkin ada yang bisa mencengangkan mungkin ada yang bisa juga kayak B aja Atau mungkin sudah tertebak maksudnya atau ya mungkin ada bakal big transfer lagi kita tidak tau juga Pokoknya ditunggu aja Dan yang pasti bakal ada yang datang dari jauh ke Indonesia Mungkin Tapi tidak tau di PMPL atau dimana Ditunggu aja Jarak galaksi Bimasati ke Andromeda Wah jauh juga ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya